Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita ada di kebun Masih tetap kebun Mr. Heng Di sebelah kebun yang usianya udah 3 tahun lebih tadi Jadi kalau kebun ini semuanya Usianya tadi rata-rata sekitar 30 bulan Atau kurang lebih 2,5 tahun Yang paling unik dari kebun ini adalah Biaya yang dikeluarkan itu sangat kecil sekali Saya akan jelaskan Dari mulai mereka tanam pertama Berapa bulan? Untuk kebunan? 30 bulan Maksudnya untuk kebunan kebunan ini 8? 25 bulan 25 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan Setelah dari penyemean Usia 5 bulan Mereka pindah tanam ke sini Dengan jaraknya Ini ada yang jarak 1,5 meter Ada yang 2 meter Rata-rata paling tinggi 2,5 meter 2,5 meter Nanti saya akan kasih videonya di sini Jadi dari usia 5 bulan Mereka tanam ke sini Mereka random Tanpa tahu mana jantan mana betina Mereka tanam Setelah tanam Itu dibiarkan selama 4 bulan Tanpa apapun Jadi kebayangkan Jadi si rumputnya itu Akan bersaing dengan Pohon kurma Jadi dalam 1 tahun Mereka tidak menggunakan Tidak menggunakan apapun Tidak ada tumpukan Baik organik, anorganik Tidak ada aplikasi kemikal Sama sekali tidak ada Hanya apa? Setiap 4 bulan sekali Mereka melakukan Weeding manual Hanya dibersihkan saja Weeding manual Udah gitu Biarin lagi selama 4 bulan kemudian Udah gondrong lagi Weeding manual lagi Bersihkan lagi lahannya Pakai manual di babatnya Setelah itu biarkan lagi Udah gondrong Weeding lagi Jadi 1 tahun itu hanya 3 kali Weeding manual Tadi saya sampaikan Tidak ada aplikasi kemia Tidak ada aplikasi Organik sekalipun tidak ada Bisa kita lihat Tanahnya juga memang Retak-retak seperti ini Ini adalah indikasi Tanahnya itu Kurang bahan organik Karena tidak ada perkatnya Agak cenderung Lebih gersang Tapi kita lihat Faktanya disini Berbuah normal Ini usia 30 bulan Seperti itu Tadi saya sudah diskusi Rata-rata paling cepat disini Berbunga pertama usia Satu tahun Satu tahun Enam bulan Satu tahun empat bulan Satu tahun enam bulan Berbunga Berarti sudah seluruh tahun ya Sudah berbual Seperti itu Ini 30 bulan Jadi satu tahun setelah Dua tahun ke belakang ya Panen pertama gitu Dan tadi Mr. Heng ini Sangat humble sekali ya Saya tadi diajak Diajak untuk berkeling Your father is very humble Ya Every tree Ya He gave me One fruit to test How many percent for the sweetest Of the fruit Jadi Baik sekali very humble ya Dan terbuka gitu Saya dulu pernah kunjungan Ke kebun Hanya diberikan Atau tes Boleh Hanya beberapa pohon Tertentu saja Pohon ini Boleh Pohon yang lain Gak dulu Tapi kalau disini Pohon apapun kita bisa coba Dan kita bisa rasakan gitu Jadi Very clear Very transparent Nothing to be Hiding ya Jadi Very clear Jadi Alhamdulillah sih Jadi Untuk bapak ibu sekalian Yang malas-malasan berkebun ya Tinggal nanam saja Hasilnya insyaallah seperti ini Hampir mendekati 80% betina Dan berbuah Seperti ini Praktis tanpa apapun Cuma manual setiap setahun Tiga kali ini Seperti itu Tanpa ada puk kimia Tanpa ada puk apapun Hanya tadi aja Yang satu Water treatment Water treatment Sama winning manual Oh lah itu sedia Thanks a lot Mr. Rang Thanks a lot Bang Jadi Ya mudah-mudahan Bermanfaat buat kita semua Untuk kembangkan di Indonesia Sampai ketemu lagi Di kesempatan Sharing GDAP berikutnya Wassalam Thank you You can see So many Female Fruit table Already Banyak sekali Pohon-pohon Kurma yang sudah berbuah ya Dan kita jarang menemukannya Di satu hamparan kebun Biasanya Kalau kebun KL1 itu Ya hanya 20-30% lah Yang Dibungkusin atau berbuah seperti ini Tapi ini Ini Informasinya Lebih dari Sekitar 70-80% Thank you